Intro Sebenarnya ketika kita menulis apapun, biasanya kita mulai dari yang pendek-pendek, dan biasanya kita memulai dari puisi. Tadi bedanya rima dan irama gimana nih buat yang awam? Kalau rima itu, kalau irama itu kayak tempo ya, ketika kita bacakan dan sebagainya, dan kemudian berirama, dia berirama gitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di acara Belajar Dari Bintang, yang diselenggarakan oleh KBMF. Kalau teman-teman masih bingung, atau ada yang mungkin baru mendengar, kalau baru mendengar kayaknya berarti pendatang baru nih di komunitas Bisa Menulis ya. KBMF ini aplikasi, silakan diunduh di Google Play Store, dan ini seri keberapa? Seri kelima ya, Tendi ya? Seri kelima kita menghadirkan para suhu di dunia kepenulisan atau yang terkait dengan itu. Dan telah hadir bersama kita, kakak saya tersayang, Helvi Tiana Rusai. Ya, Bunda Helvi ini adalah seorang dosen, belum lama menyelesaikan S3-nya, kemudian juga penyair, dan buku-bukunya sudah puluhan ya, lebih banyak dari buku-buku Asma Nadia. Dan hari ini kita akan mengupas tentang, kalau buat saya salah satu kelebihan, selain konsistensi kepenulisan, tentu saja semangat kadrisasi ya, yang diwariskan beliau dalam salah satunya adalah Forum Lingkar Pena ya, yang menarik dari beliau adalah, setiap menulis itu pilihan diksinya oke banget. Pilihan diksinya itu menghunjam gitu ya. Jadi kayaknya setiap kata itu terpahat di hati gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrol, ini ada yang manggilnya Bunda Helvi, apakah Helvi ini jadinya? Kalau kakak gimana kakak? Kak, nanya dong, kira-kira nih gitu ya. Ini kan teman-teman di KBM ini, banyak ya ada yang penulis, atau ingin jadi penulis novel, ada yang ke cerita pendek ya, ada juga ke puisi. Nah puisi ini kan nggak banyak nih pakarnya. By the way, selamat ya, sudah menyelenggarakan Lomba Baca Puisi, salah satu terbesar di Indonesia, dan kemarin diikuti hampir 2.000 peserta ya? Iya, hampir 2.000. Hampir 2.000 peserta, jadi jangan lupa follow Mbak Helvi Tiana Rosa, di at Helvi Tiana Rosa, di Instagramnya juga at Helvi di Twitter. Oke, kak. Ini suara kakak jelasnya ya? Jelas, jelas. Sangat jelas. Jadi tidak perlu pakai ini ya? Nggak, nggak perlu, nggak perlu. Orang teater biasanya nggak perlu. Sudah mengandung tolak. Kak, ini nanya dong gitu, gimana sih apa yang membedakan ya? Terkait nih sama-sama dunia menulis, apa yang membedakan, skill apa yang harus dimiliki seseorang yang pengen jadi penulis puisi, pengen jadi penyair? Oke. Sebenarnya ketika kita menulis apapun, biasanya, biasanya, saya tidak tahu, kalau asma mungkin juga seperti ini, biasanya kita mulai dari yang pendek-pendek, dan biasanya kita memulai dari puisi. Jadi sebenarnya ini seperti sebuah jalan melingkar, kalau yang kakak rasakan ya, dimana kakak mulai dari puisi. Adek ingat kan, kakak mulai menulis puisi di majalah anak-anak, di koran-koran, dan sebagainya itu dari puisi dulu. Nah, setelah menulis puisi, baru kemudian merasa, ah, harus menulis yang lain, menulis cerita pendek, lalu novel, drama, dan lain-lain, artikel dan lain-lain. Biasanya sih, proses kreatif, selalu kita mulai dari yang pendek-pendek, dan diantaranya puisi. Kalau adek dulu juga puisi kayaknya? Sempat apa, kayaknya kenapa jelek ya? Bukan jelek, karena gak ditekuni gitu ya. Jadi, biasanya seperti itu, berlatih untuk menulis puisi. Biasanya menulis puisi tentang orang tua dulu, menulis puisi untuk ayah, menulis puisi untuk ibu, dan sebagainya gitu. Nah, ketika kita menulis puisi, itu, waktu awal menulis puisi, dengan sekarang menulis puisi, pasti berbeda. Waktu awal, ketika kecil, saya menulis puisi, itu lebih karena, menganggap puisi itu paling mudah, pendek gitu kan, paling mudah, menganggapnya seperti itu. Tapi ketika kemudian berkarir sebagai penulis, justru puisi itu, biasanya adalah kumpulan, kristalisasi kata-kata. Sehingga ini seperti jalan memutar, kalau bagi saya. Jadi sudah menulis puisi dulu, kemudian cerpen, kemudian novel, drama, artikel, skenario, dan sebagainya, kemudian balik lagi, menulis puisi, dengan pengertian yang lebih berbeda. Karena memang menulis puisi, bagaimanapun menulis puisi, dari segi format, itu sudah sangat berbeda. Nah, yang paling utama di dalam menulis puisi, tentu saja adalah, bagaimana kita memilih diksi. Ini satu hal yang penting sekali, ketika kita menulis puisi. Begitu. Jadi, menariknya adalah, pada akhirnya, kalau dulu saya menulis puisi, waktu kecil, menulis puisi memang untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi, sekarang, saya menulis puisi, ketika saya merasa, saya sudah susah untuk menyampaikan sesuatu, melalui cerpen. Menyampaikan sesuatu, melalui novel. Tidak bisa diwadahi lagi. Tidak bisa ngomong lagi. Hanya bisa melalui puisi. Pada saat itulah, saya kemudian menulis puisi. Begitu. Oke. Beda memang ya, kalau penyair yang bicara ya. Kristalisasi kata-kata. Kevi, tapi kan gini ya, by the way, buat teman-teman yang saat ini menyimak, di Facebook ya, live di Facebook, di komunitas bisa menulis, topik hari ini tidak hanya untuk mereka yang suka puisi. Karena kemampuan memilih diksi ya, salah satu yang saya kira disyaratkan ya kak ya, untuk menjadi penulis puisi, itu akan sangat bermanfaat buat kamu menulis apa saja. Menulis apapun, ya. Hefi, kalau nih pemula banget, atau teman-teman yang justru, apa ya, ibaratnya jalan melingkar, tidak memulai dari puisi, gitu ya, mungkin dari novel, atau misalnya dari cerpen, mereka pengen mulai nih, pengen iseng-iseng gitu. Tahapan-tahapannya apa sih? Apakah dari, kakak sendiri biasanya gimana? Seorang hefi, sebenarnya begini, ketika kita menulis apapun, bebaskan saja dulu diri kita, tidak usah terlalu terbelenggu. Karena kalau kita sudah terbelenggu, misalnya, oh menulis puisi harus seperti ini, menulis cerita pendek harus seperti ini, menulis novel harus seperti ini, itu biasanya kita, nggak akan sampai kemana-mana, malah nggak nulis-nulis, malah kita tidak menjadi produktif. Yang penting, berani menulis dulu. Itu yang pertama, berani menulis. Nah, ketika kita menulis, itu sambil belajar. Cara belajarnya seperti apa? Cara belajar yang paling efektif, shortcut, kalau saya menyebutnya shortcut, itu adalah, ketika kita membaca buku. Karena itu, walaupun banyak buku di perpustakaan saya, saya pasti memilih, untuk membaca karya, kalau novel, misalnya novelist yang dapat award. Kalau cerpen, cerpenis yang dapat award, itu dulu yang saya prioritaskan. Kalau puisi, orang-orang yang mendapat award di bidang ini, baik di nasional maupun internasional, karya-karya dapat penghargaan, itu saya buru dulu, saya buru duluan yang seperti itu. Kemudian saya baca. Nah, buku-buku yang bagus, kadang nggak kita baca sekali, tapi sekali mungkin kita tahu ceritanya. Kali kedua, mungkin kita lihat lagi pemaknaannya. Kali ketiga, mungkin melihat lagi tekniknya, dan sebagainya. Seperti itu. Baru kemudian buku-buku yang lain saya baca. Jadi, kalau saya ingin menulis puisi yang baik, maka saya harus banyak membaca buku puisi. Kalau saya ingin menulis cerpen yang baik, saya akan membaca buku-buku yang dapat penghargaan, yang direkomendasikan, tentang cerita pendek. Nah, itu adalah gaya shortcut, aling cepat bagi kita untuk belajar. Karena apa? Karena seperti yang pernah saya bilang, para penulis itu tidak bisa menyembunyikan, apa, menyembunyikan tekniknya. Jadi, kalau mau tahu teknik menulis novelnya Asma Nadia, itu ikut workshop bagus, yang lain-lain menunjang. Tapi untuk tahu dengan pasti, lika-liku tekniknya adalah dengan baca novelnya. Karena di situ telanjang, kita bisa lihat tekniknya langsung. Itu cara paling efektif. Jadi, menulis apapun, kita baca buku-buku yang terkait itu. Begitu juga dalam memilih diksi. Jadi, memilih diksi itu bisa kita mulai dengan memburu kata-kata. Memburu kata-kata itu dari mana? Dari buku. Buku. Kemudian, kamus. Kadang-kadang kita suka menyepelekan, ah, kamus bahasa Indonesia ngapain sih punya. Mendingan kamus bahasa-bahasa yang lain nih, di rumah udah ada Turki, ada Korea, lain-lain. Merti bahasa Indonesia gitu ya? Tapi bahasa Indonesia tuh harus ada, kamus bahasa Indonesia gitu. Karena begitu kita buka, banyak sekali kata-kata yang kita bahkan belum tahu. Dan itu akan mengayakan kita gitu. Seperti itu gitu. Saya lucu deh, mahasiswa saya aja saya tanya, ini artinya apa? Oh, itu cekrekan Bu. Kok cekrekan sih? Oh, itu stapler. Itu nggak tahu gitu. Kamu coba buka KBBI. Apa? ternyata pengokot gitu. Jadi, jadi ternyata... Banyak juga disini yang baru, oh gitu ya. Perbendaharan kata itu kita dapat dari banyak hal, dari membaca dan sebagainya, termasuk dari kamus. Jadi salah satu cara kita berburu diksi, kamus gitu. Oke, ini berarti teman-teman yang nggak suka membaca nih, Mas Salam ya. Karena ternyata, kayak seorang Helvetiana Rosa, dan ini satu hal yang, apa saya kira, banyak juga yang mungkin baru tahu, bahwa membaca itu nggak cuma sekali. Oh, gue udah baca buku itu gitu. Tapi, tadi baca pertama mungkin kayak, apa, scanning secara keseluruhan gitu, screening gitu ya. Kemudian, tahu ceritanya apa. Baca kedua, nyari maknanya. Baca ketiga, amati tekniknya gitu. Ini cara belajar sebetulnya luar biasa. Jadi, setelah kita memburu kata-kata, kemudian penempatannya gimana? Apakah sebuah puisi itu harus punya rima misalnya? Tapi kan ada juga puisi-puisi yang kayaknya, secara kata-kata nggak berima gitu ya, tapi kuat gitu. Ya, jadi setelah kita memburu kata-kata itu, ya kita coba untuk mengolah frasa. Frasa itu gabungan kata. Nah, kalau sebagai dosen biasanya, kakak tuh ngajar mata kuliah apresiasi sastra, di mana belajar cerpen puisi dan sebagainya, sampai ke pertunjukannya. Nah, di pembelajaran puisi, saya selalu mengajak mahasiswa saya untuk menyimpang. Mari kita menyimpang. Nah, mereka tuh bingung. Maksudnya menyimpang apapun. Ini satu-satunya mata kuliah, di mana Anda boleh menyimpang. Wah, mereka seneng kan? Wah, menyimpang apa nih? Menyimpang dalam artian bahwa, kalau di dalam puisi, sandingkan kata-kata, frasa itu secara menyimpang. Dan tidak perlu memikirkan gramatikal. Kamu nggak perlu memberi titik, memberi koma yang tepat di dalam puisi. Bahkan puisi adalah kalimat yang tidak perlu selesai. Nggak perlu pakai titik. Nggak perlu selesai. Kamu biarkan bergantungan juga apa? Menggantung juga nggak apa-apa. Jadi, frasa. Frasa ini, misalnya saya kasih contoh ya. Frasa misalnya, seperti ini. Tempat segala peristiwa berbaris sebagai diksi. Tempat ragam masalah gemakan rima-rima. Gimana masalah bisa menggemakan rima misalnya? Aku telah memilih puisi sebagai tanah air. Loh kok puisi sebagai tanah air? Nah, ini yang saya maksud sebagai, jadi sebagai frasa. Dan kita bikin yang menyimpang, yang tidak lazim. Yang tidak lazim aja gitu. Jadi, seperti misalnya, ada satu puisi saya judulnya yang terusir dari sajak. Nah, di situ misalnya, aku telah mengusirmu. Mengusir dari mana? Bukan dari rumah dari mana, tapi dari lembar terakhir sajakku. Artinya, gue bikin puisi terakhir nih buat lo. Lo gak boleh ada lagi dalam puisi gue. Kayak gitu ya. Terus, semangat yang kehilangan bentuk. Dalam puisi itu kan, bentuk itu penting. Kau yang kehilangan bentuk. Nah, sementara ini, dia kehilangan bentuk. Meringkuk. Jadi, orang ini dalam sajak itu, dia kehilangan bentuk. Meringkuk. lalu beringsuk pergi. Memudar. Manusia, tapi kok memudar? Meleleh. Di antara frasa, yang tak lagi getar. Jadi, bahkan frasanya udah gak bergetar lagi gitu. Istilahnya seperti itu. Frasa yang tak lagi bergetar ini, lenyap di ringkus malam. Dan kenangan. Terakhir, saya nemu kata kopi. Gimana caranya menyandingkan? Oh, saya sandingkan dengan yang di antara frasa, yang tak lagi getar. Lenyap di ringkus malam. Dan kenangan, yang gagal kuhirup. Dalam secangkir kopi dingin. Jadi, kenangan dihirupnya dalam secangkir kopi dingin. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang serunya adalah, bagaimana kita menyandingkan kata-kata yang tidak lazim. Menghirup, harusnya kan kopi. Tapi yang dihirupkan, kira-kira seperti itu. Itu, jadi mengolah frasa ya. Mengolah frasa. Pertama membaca, kemudian pelajaran menyimpang ya. Berani mengolah frasa. Memburu kata, dengan membaca buku, membaca bukunya close reading sih. Itu istilahnya close reading. Jadi, baca buku yang benar-benar berkali-kali, untuk buku-buku award ya. Yang dapat award. Kemudian, kita coba untuk mengolah frasanya. Seperti itu. Nah, kemudian, selain mengolah frasa, kita juga, kalau dalam puisi itu, nggak bisa asal, saya suka bilang, puisi itu adalah akrobat kata-kata. Akrobat kata-kata. Jadi, kata-kata itu kita buat berakrobat. Jungkir balik ya. Jungkir balik. Tapi, dia harus punya makna. Ada seorang mahasiswa saya, setelah dia lulus, dia bilang, bun, puisi itu, dia bilang, itu seperti, saya setuju nih, dengan ungkapan dia, seperti, seorang, pragawati, yang lenggak-lenggok di catwalk. Kata-kata itu seperti itu, di dalam puisi. Betul juga. Jadi, dia kelihatan cantik, megah, anggun. Nah, seperti itu. Jadi, tapi, dia nggak boleh kehilangan makna. Ketika dia ada akrobatik kata-kata tadi, dia tidak boleh, maknanya, harus ada pertimbangan makna di situ. Nggak boleh asal geradak geruduk. Coba deh, enak gitu. Ketika latihan, meskipun ketika latihan, mungkin teman-teman yang pengen jadi penyair ini, yang pengen menulis puisi, ketika latihan, bebas aja dulu. Bebas aja dulu. Mungkin baru ya, pikirin ya, jangan sampai kita hanya berhenti, dijungkir balik kata-kata, tapi kata-katanya nggak ada maknanya. Terus kalau rima itu, harus nggak sih rima? Rima, nah setelah, setelah kita mempertimbangkan makna, baru kita lihat, keselarasan, antara rima dan irama. Ada keselarasan. Jadi, kalau kita bisa selaras, itu lebih bagus, karena puisi, hakikat puisi itu sebenarnya bunyi. Karena ketika dia dibacakan, dia menjadi selaras. Begitu. Jadi, tidak harus, misalnya, A, I, A, I, A, I, sampai A, tidak gitu. Tapi mungkin ada di tengah-tengah, yang hampir sama, dan sebagainya gitu. Itu juga oke gitu. Nggak masalah. Tadi bedanya rima dan irama, gimana nih buat yang awam? Kalau rima itu, kalau irama itu, kayak tempo ya, ketika kita bacakan, dan sebagainya, dan kemudian berirama, dia berirama gitu. Kalau rima itu, ada suara-suara yang terdengar sama, dari puisi kita. Seperti itu, suara-suaranya. Kalau dalam menulis puisi, masalah nggak? Misalnya, siang skripsi tanyanya. Satu baris gitu ya, tugas ade yang menggali nih. Satu baris nih, satu baris dalam kata-kata, satu bait nih gitu ya. Harus sama nggak sih jumlah kata-katanya, atau bebas aja? Bebas. Bebas. Boleh ada yang pendek, boleh ada yang panjang gitu. Jadi namanya, dalam puisi namanya tipografi. Oke. Jadi tipografi itu adalah bagaimana kita membuat bentuk di dalam puisi. Apakah puisi, misalnya gini, saya mau bikin puisi yang bentuknya adalah wajah Asma Nadia. Jadi ada, di alis itu ada huruf. Isay Alamsya tolong buat, ayah Isay Alamsya. Dengan semua bentuknya. Di bibir itu ada huruf apa. Jadi bentuknya seperti itu. Bisa juga bentuknya kita bikin, misalnya, bait pertama, empat baris. Bait kedua, tiga, bait kebrutnya, empat lagi. Suka-suka kita. Atau dalam puisinya Sutarji Kalsumbari, yang sangat populer ketika kita sekolah dulu, ada tragedi Winka dan Sihka. Itu dibuatnya Z, zigzag. Winka, Sihka, Winka, Sihka, Winka, Sihka, Winka, Sihka. Itu dia ingin menggambarkan bahwa hubungan antara hubungan kawin dan hubungan kasih antara Winka dan Sihka yang adalah hakikat dari pernikahan, dari perkasihan itu sendiri, dari itu, itu ternyata hubungannya tidak lurus. Tapi selalu ada kerikil, selalu ada, sehingga dia harus, dia jadi zigzag, kira-kira seperti itu. Karena itu, Sutarji membuat tipografinya seperti itu. Gitu. tipografi kita bisa memikirkan, kita mau tipografinya biasa-biasa saja atau kita mau bikin tipografi tanda tanya, kemudian ada huruf-huruf, suka-suka kita. Ini keren banget ya pembahasannya. By the way, buat teman-teman, tolong kameranya dimatikan. Oke, ya. Jangan diminta ya. Tadi lagi mau ngumit, yang merisik. Ini keren banget hari ini ya. By the way, mungkin teman-teman ada yang bertanya gitu kan. Jadwal hari ini tuh harusnya Ika Natasha. Tapi Ika Natasha, bundanya sakit. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan segera sehat ya. Insya Allah akan menjumpai teman-teman. Dan berbagi banyak hal ya. Kita juga akan belajar dari Ika Natasha Kamis depan. Kamis ya. Jadi hari pekan depan itu tidak Rabu, tapi Kamis ya. Tapi hari ini buat saya, saya bayangin gue adiknya aja gue masih terpukau gitu ya. Mendengarkan penjelasan KFV. KFV terkait nih, membuat puisi. Nah salah satu latihannya kan saya kira tadi ya, pertama ya membaca ya. Termasuk membaca puisi-puisi yang wah gitu. Membaca puisi-puisi para penyair dunia. Jadi yang wajib nih. Misalnya bacaan wajib nih misalnya ya. Kalau Sutarji Kalzumbahri, Kepenemisa ya, Rendra, Sabri Jokodamono, Afrizal Malna, Kemal Fitian Arousa gak? Iya. Taufik untuk dapat pesan-pesan yang baik ya. Dan kemudian yang menarik juga Jokowi Nurbo ya. Dia banyak bermain-main dengan bahasa, dengan kata gitu. Itu juga menarik. Oke. Tapi terkait ini kan latihannya salah satunya membaca nih gitu. Nah membaca puisi. Membaca dan kemudian mengerti makna kan dua hal yang berbeda gitu. Apa yang bisa dilakukan seorang penulis yang misalnya baru nih gitu. Gue kayaknya pengen deh bisa juga buat puisi gitu. Sehingga bisa latihan ketika menulis cerpan atau novel diksinya juga menjadi lebih baik. Atau bahkan mungkin bisa menggunakan kutipan-kutipan apa ya yang puitis gitu ya. Biasanya Asma suka gak tahu itu puisi atau apa gitu. Tapi eksperimen gitu ya ditaruh di setiap bab. Misalnya di awal bab novel misalnya. Nah bagaimana kita gitu. Apa resepnya supaya kita mengerti apa yang kita baca? Karena karena puisi itu kan yang kakak bilang sendiri kristalisasi kata-kata gitu kan. Gak mudah dimengerti gitu. Kunci memahami puisi. Itu gimana? Yang pertama adalah justru kuncinya itu yang pertama adalah kita buka hati. Karena puisi ini adalah soal rasa. Jadi kadang-kadang kita gak ngerti gak apa-apa. Yang penting kita bisa merasakannya. Nah itu sangat tajam dan menukik ya. Jadi kita bisa merasakan. Seperti misalnya saya bikin puisi judulnya Bait Sunyi. Pendek sekali. Pendek sekali puisinya. Cuma seperti ini. Aku ingin berhenti menulis tentangmu. Tapi puisi menantangku berkelahi. Ia memahatmu bersama rindu paling perih di bait-bait yang tak henti meneteskan sunyi. Seperti itu. Nah apa mungkin orang pertama denger nih maksudnya apa sih bait yang meneteskan sunyi dan sebagainya. Kok ketika dia menulis puisi oh ternyata ketika dia menulis puisi dia merasa makin sunyi dan sebagainya gitu ya. Silahkan ditafsirkan. Dan sastra sastra adalah soal penafsiran. Jadi ketika puisi kita misalnya kita menulis puisi dan orang menafsirkannya yang berbeda dengan kita gak apa-apa. itu memperkaya. Jadi tafsiran pembaca dengan tafsiran penulis tidak harus sama. Itu sebabnya puisi aku ingin. Karya Sapardi Joko Damono yang aku ingin mencintaimu dengan segerhana. Yang itu itu kalau saya dengar langsung dari Pak Sapardi itu kan tentang pengorbanan yang luar biasa sehingga dirinya sendiri hancur gitu. Dan waktu di kelas beliau bilang ini mah ini puisinya hati yang hancur. patah hati gitu. Tapi dia rela gitu. Seperti itu. Tapi kan itu kemudian diinterpretasikan ditaruh di undangan pernikahan. Banyak sekali yang menaruh itu di undangan pernikahan. Apakah mereka salah? Iya. Di satu sisi kalau tafsiran dari penulisnya barangkali salah. Tapi tafsiran yang lain barangkali bisa dibuka. Misalnya bahwa memang dia niat untuk berkorban sepenuh hati untuk perempuan itu dan itulah kebahagiaan dia. Bisa jadi dan tetap bisa dimasukkan keundangan pernikahan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini soal tafsiran dan itu yang membuat karya sastra menjadi kaya. Oke. Ini tadi ada yang bertanya apakah hari ini kita hanya bahas puisi. Tadi di awal Asma sempat menjelaskan bahwa sebetulnya walaupun bahasannya hari ini tentang puisi tapi terkait juga memilih diksi dan memilih diksi ini akan bermanfaat buat siapa aja. Baik kamu yang pengen jadi penulis puisi pengen menulis syair menulis puisi atau kamu yang pengen nulis cerpen pengen nulis novel prosa atau apapun tapi dengan kata-kata yang lebih kuat dengan kata-kata yang lebih menghunjam. Oke. Kak Evi penyair yang paling kalau ibaratnya ratingnya urutan di hati Helvetian Arusa nomor satu kalau dari penyair Indonesia siapa? Penyair Indonesia beda ya? Apa beda-beda? Misalnya kalau buat pesan Pak Taufik kalau buat ini beda-beda beda-beda tapi itu tadi saya katakan ada beberapa yang memang sangat kuat yang harus dibaca wajib baca kalau kita mau menulis puisi gitu jadi saya belajar yang berbeda-beda gitu dari Rendra dan Taufik saya belajar tentang perjuangan gitu dan bagaimana kata-kata bisa bisa menjadi penguat dari perjuangan itu kalau dari Afri Zalmalna saya belajar mengenai bagaimana kata-kata yang berakrobat itu kemudian membentuk makna-makna baru yang luar biasa kalau dari Sutarji Kalsumbahri saya mencoba melihat bagaimana menurut dia melepaskan makna dari kata walaupun pada akhirnya menurut saya ini tidak akan pernah berhasil tapi saya belajar banyak dari puisi-puisinya Sutarji yang sangat hebat kemudian dari Gunawan Muhammad dengan kecendekiaannya dia menulis puisi-puisi yang sangat indah dan bagus kemudian dari Jokowi Nurbo saya belajar bagaimana dia mengolah kata-kata memainkan kata-kata menjadi sesuatu yang lebih bermakna seperti itu jadi sendiri-sendiri kalau dari penyair luar saya paling suka Jalaluddin Rumi jadi harus baca Jalaluddin Rumi dan satu lagi dari Muhammad Iqbal seorang filsuf dan sastrawan dari Pakistan oke teman-teman sekalian jangan lupa dari KBM sudah berapa waktu kita ingin bagi-bagi emas jadi silahkan di-share dialognya sehingga makin banyak yang nonton makin cepat peluang kita untuk mengumumkan siapa pemenang ini sudah dapat ilmu dapat emas juga ya Tendi ya ayah luar biasa dan jangan lupa di-download KBM diunduh ya diunduh KBM app-nya di Google Play Store jadi grogi gue ya nah diunduh KBM app di Google Play Store-nya dan teman-teman sebagian sudah ada yang merasakan manfaat bahkan kemarin kayak Elvi itu ada teman KBM komunitas bisa menulis yang kurbannya itu bisa kurban Alhamdulillah dari honor tulisan yang dimuat di KBM app itu subhanallah jadi minta doanya dan buat teman-teman ini juga KBM app ini bisa jadi salah satu solusi untuk apa ya ruang berkarya gitu ya di kondisi pandemi yang seperti ini dimana pada lebih banyak yang tiarap toko buku juga banyak yang tiarap Kak Evie kan kakak itu dikenal ini saya akan buka sekitar 7 menit lagi ya Ten kita tanya jawab ya Kak Evie kan dikenal tidak hanya menulis puisi tapi juga pembaca puisi yang wah gitu saya by the way sebagai adik ya menjadi saksi bagaimana kecil dulu ya kita ikut lomba baca puisi ya yang sering menang doi yang sering menang doi ya dari mulai tingkat kecamatan kemudian apa kota Madia kemudian provinsi sampai se-Indonesia ya dan dari mulai tadinya kita cuma cengok doang gitu ya kalau ada mungkin masih cengok ya tapi Helvi Tiana Rosa kemudian jadi juara bareng ya bersama nama-nama hebat di dunia pembacaan puisi dan kenapa ini saya bahas ya karena Mbak Helvi ini rajin banget bikin lomba baca puisi yang hadiahnya tuh lumayan banget yang kemarin itu total hadiah 15 juta rupiah ya Kak ya total hadiah 15 juta rupiah dibagi berapa pemenang itu dibagi 7 pemenang dibagi 7 pemenang makanya buat teman-teman semua harus banget follow Helvi Tiana Rosa di Instagramnya di sosial medianya ada Youtube channel juga ya ada ya ada Youtube channel juga gitu dan supaya nanti gak kehilangan kesempatan nih untuk ikutan lomba membaca puisi juga nah tadi Kakak bilang bahwa terkait makna ya makna puisi boleh berbeda antara sang penulis gitu dengan tafsirnya dengan penafsiran dari pembaca gitu tetapi juga ketika membaca puisi kita harus menerka-nerka gitu sebetulnya si penyairnya itu betul gak sih? betul 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 kan penafsiran yang maksudnya seperti apa gitu kan? betul betul apalagi kalau kita baca puisi kemudian jurinya ada penafsirnya kalau misalnya jauh banget ya kecuali kita bacanya bagus banget dan bikin penafsiran baru yang mencengangkan susah gitu yang membuat si penyair mungkin oh iya ya boleh juga gitu ya dimaknai seperti ini gitu ya jadi kayak misalnya kalau kita baca puisi SD nih terutama waktu SD SMP SMA gitu itu ada satu puisi dari Toto Sudarto Bahtiar judulnya Pahlawan Tak Dikenal yang 10 tahun yang lalu ini langkanan puisi wajib kalau 10 tahun yang lalu dia terbaring di sini tetapi bukan tidur sayang atau 10 tahun yang lalu dia terbaring di sini tetapi bukan tidur sayang sayang kan nah ini pemaknaan yang berbeda tafsir yang berbeda oke Kak Evi ada tips lain gak atau mungkin kalau buat kakak sendiri ada gak hal-hal yang apa ya yang ritual atau apa ketika kakak menulis secara umum gitu ya atau misalnya menulis puisi gini loh Helvitian Arusa menulis gini loh cara Helvitian Arusa menulis atau dalam kurung menulis puisi kalau menulis apapun itu wudu dulu kebiasaan soalnya wudu dulu jadi kebiasaan wudu ya membersihkan hati mudah-mudahan itu membersihkan semua jadi ingat perkataannya Aceh Iwan Saidi gitu tugas penyair itu adalah memandikan bahasa jadi jadi sebelumnya wudu dulu saya bilang wah saya udah wudu dulu jadi saking sekarang nih kata bahasa kita sering sekali kalau menurut beliau itu bahasa kita udah kotor lah udah dipakai politikus macam-macam yang sangat kotor gitu udah lah tugas para penyair ini mensucikan kembali bahasa udah memandikan bahasa seperti itu tapi intinya adalah kalau saya memang kalau mau nulis apapun itu selalu wudu dulu karena kebiasaan ya dan luruskan niat ya mudah-mudahan apapun yang ditulis bisa menjadi inspirasi orang lain walaupun kadang-kadang ada yang kita tulis sekedar untuk mengekalkan kenangan seperti itu oke luar biasa Tendi ada pertanyaan atau Ayah Isa Alamsyah sebelum kita mulai mungkin melihat yang silahkan ya mulai raise hands yang mau bertanya ke Mbak Helfi Tiana Rusa by the way beliau ini tidak hanya penyair tapi juga penulis jepen ya nulis novel juga gitu jadi insya Allah dan dosen ya jadi insya Allah sangat bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang tulis kepenulisan apa saja dari dari Fitriya Mita Mbak Asma mau video langsung atau boleh nih kalau misalnya bisa ini langsung aja ya langsung live gitu ya bisa ngobrol juga kan jarang-jarang sama Mbak Helfi sama Mbak Asma yuk silahkan angkat tangannya nah ini anda dari Florencia Prihandini silahkan oke videonya ya Assalamualaikum Mbak Asma dan Mbak Helfi Assalamualaikum senang banget bisa gabung saya mau tanya pertanyaan saya sebetulnya puisi yang baik itu adalah puisi yang mudah dipahami oleh pembaca atau yang seperti apa karena kadang saya menemukan puisi yang pilihan diksinya itu indah sekali terus jadi maknanya kadang saya tuh gak nyampe gitu sebetulnya si penulis puisi ini membuat puisi apa artinya seperti itu mohon penjelasannya terima kasih sama-sama langsung jawab apa yang dikumpulkan dulu langsung jawab aja kak oke biar gak lupa ya oke jadi puisi yang baik itu seperti apa apakah puisi yang ketika dipahami kita langsung mudah dimengerti ataukah gelap banget gitu ya saking gelapnya itu kayak bener-bener mati lampu gitu ya dan kita gak tau ini puisi tentang apa jadi kadang-kadang ada orang yang merasa semakin dia membuat menulis puisi yang dalam tanda kutip tadi sulit gitu itu berarti puisinya semakin bagus karena orang pada gak ngerti wah berarti saya jago orang gak ngerti baca tulisan saya itu sebenarnya gagal ya ketika orang benar-benar tidak mengerti dan kita so jago gitu bahwa gue nulis puisi yang orang gak ngerti gitu tapi itu sebenarnya salah besar karena apapun bentuk tulisan itu kita kan untuk berkomunikasi dengan orang lain puisi pun untuk berkomunikasi hanya dia memang padat gitu ya bentuknya lebih padat nah jadi puisi yang baik dia adalah puisi yang prismatis nah prismatis ini adalah salah satu istilah untuk mengatakan kalau kita lihat bangunan prisma prismatis itu maksudnya memancarkan cahaya ada berlapis-lapis makna di sana dimana mungkin ketika pembacaan pertama kita hanya bisa membuka lapis makna pertama di pembacaan berikutnya mungkin kita bisa membuka lapis berikutnya dan sebagainya jadi puisi yang baik dia bisa kita rasakan dia bisa kita maknai dengan pemaknaan kita walaupun mungkin berbeda dengan penyairnya dan dia memancarkan prismatis tadi jadi pemaknaannya mungkin memang banyak justru karena dia prismatis seperti itu tapi kalau ada puisi yang gelap banget ya ya Allah gue udah 7 tahun baca puisi ini gak ngerti-ngerti juga gue nanya sama dosen gue gak ngerti juga dan lainnya gak ngerti juga nah itu mungkin ada something wrong dengan puisi seperti itu ya oke by the way ini ada pertanyaan dari Wafa kalau mendapatkan tulisan healthy gimana caranya kalau dukas dalam cinta kemudian ada ketika mas gagah pergi sama Haya sama 212 bisa ke Asmana Diatings ya kalau di instagram gitu atau di apa di kalau di kakak apa nih kak? ada si e-booknya juga kan? iya di Gramedia bisa dapatkan yang Juragan Haji bisa saya sarankan untuk yang ingin itu pelancar pendek kuat banget Juragan Haji itu kuat banget yang ingin belajar menulis cerita pendek atau sudah canggih menulis cerita pendek coba deh baca Juragan Haji karena nanti akan dapat perspektif nuansa yang berbeda itu bisa beli di Gramedia baik online maupun ya di online kalau lagi situasi kayak gini by the way itu cerpen Juragan Haji itu yang bikin saya saya udah lama banget pengen menulis cerpen tentang haji tapi gagal terus karena kesandung betapa bagusnya cerpen saya terkesan banget dengan cerpen juragan hajinya Mbak El Fitian Arusa jadi dulu tuh waduh setiap kali pengen mengangkat haji sebagai salah satu fenomena sosial yang apa yang terbesar ya kak ya kalau di tanah air gitu kan terkait umat islam gitu tersandungnya tuh dicerpen Juragan Haji itu sampai akhirnya bisa bikin maksudnya gini ngapain gue bikin kalau gak lebih bagus gitu akhirnya bikin maingin naik haji gak lebih bagus ya beda-beda juga gitu loh tapi lebih terkenal ya teman-teman harus baca Juragan Haji ya oke pertanyaan kedua silahkan nah dulu satu lagi apa nih bisa juga dapatkan buku puisi yang baru puisi-puisi yang melepuh di mataku buku drama tanah perempuan itu di bitrate dia ada beberapa penerbit tapi intinya semuanya di Tokopedia atau di Bukalapak juga ada kok kalau di Asmana yang pilih yang original malu kita yang pengen jadi penulis tapi bacaannya masih buku bajakan sumpah mendingan ke perpustakaan mendingan ini tapi cari cara yang halal supaya nanti kalau membaca itu bagian dari kita proses kreatif kita bagian dari kita apa ya mengayakan diri untuk menulis gitu ya usahakan apa yang masuk istilahnya dikonsumsi itu yang halal termasuk pilih buku-buku yang halal oke Tendi siapa nih penanya kedua mas Agung pribadi mas Agung mas Agung selalu ada tadi Agung mengoreksi tuh Kak Fy tadi Agung ngoreksi adik sih ngejelasin ya lebih detil bahwa di KPMF itu bukan cuma yang kurban apa bisa kurban kemarin itu penulisnya bisa kurban tapi kurbannya lebih spesial karena kurbannya itu sapi Masya Allah jadi yang belum tanya ada pertanyaan juga nih Ten apa sih KBM app baru gabung ya KBM app atau KBM APP tulisannya itu aplikasi dari komunitas bisa menulis jadi KBMnya singkatan komunitas bisa menulis grup di Facebook ini teman-teman bisa unduh ya bisa di download aplikasinya di Google Play Store ya silahkan yang resen siapa nih mas Agung tadi mas Agung mas Agung oke silahkan mas Agung kita kayak reunian ini ada ayah ada 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam mana orangnya nih reuni sastra ini ini fakulta sastra fakulta sastra ngumpul Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam ya gini Mbak Duping saya lagi banting setir nih sekarang menulis novel tapi di KBM like-nya cuma 9 ini yang nanya Agung kenapa wajahnya nah sebaiknya gimana teruskan atau gimana nih Mbak Elvin halo ya ya Agung gimana jadi Agung lagi nulis novel tapi kemudian yang like sedikit gitu ya di KBM ya KBM ini ada ini Kak ini ada teman-teman penulis ya seperti juga yang apa ya yang menulis itu bau-bau yang pelakor gitu loh agak-agak hardcore itu biasanya like-nya like-nya banyak gitu loh kalau yang nulis bagus tuh malah like-nya tuh sedikit gitu itu gimana tuh terusin apa gimana jadi ini Agung pertama gini sama sih ketika kita menulis apapun pasti pertama kali yang kita tentukan adalah tema kita mau menulis temanya apa nih sama sih nulis puisi nulis cerpen nulis novel kan gitu nulis apapun temanya kita mau mengangkat apa kemudian genre-nya apa gitu apakah novelnya ini apakah mau novel cerpen puisi dan lain-lain dan kalaupun novel genre-nya genre-nya mau yang apa gitu apakah yang nge-pop 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 juga banyak ada yang nge-pop nge-pop tapi bagus gitu kayak Dewi Lestari apa ada yang nge-pop tapi bagus kayak Habibur Rahman L.C. Razie gitu tapi ada juga yang lebih turun lagi gitu ciklit tinlit bahkan lebih bawah lagi juga ada gitu nah jadi sekarang yang penting adalah Agung punya kekuatan tema dulu gitu kemudian coba untuk mencari ide cerita yang tidak sel gitu kan yang jarang dibahas orang nah kalau pilihannya adalah menulis karya yang lebih nyastra memang karya sastra itu lebih banyak orang agak dalam tanda kutip hanya orang-orang pilihan memang yang mau membaca karya sastra yang lebih serius misalnya Agung kan seorang sejarawan kalau menurut saya dia pasti harus arahnya itu adalah novel sejarah gitu dan mungkin ada orang-orang yang kayak saya saya gila banget dengan novel sejarah saya pasti akan baca kalau novel sejarah saya suka gitu tapi mungkin banyak orang yang merasa hidup sudah sangat rumit gitu saya mau yang ketawa hahaha yang seru yang endingnya selalu bahagia yang orang-orang di dalam cerita itu adalah pokoknya dia bisa katarsis dia bisa melarikan diri dari dunia nyata ke dalam novel itu dan menjadi sosok novel itu nah maka novel sejarah yang sangat serius yang Agung bikin dengan bagus itu mungkin tidak menarik hati dia jadi memang sangat tergantung kita mau menulisnya yang seperti apa jadi Agung punya ide cerita yang bagus misalnya ya itu bisa bisa dengan berbagai genre tinggal pilih aja mau yang mana kalau mau yang laku udah tau formulanya di KBM kan kalau laku Asma pasti udah ngasih tau kalau mau lakunya kayak gini-gini tapi kalau mau dapet penghargaan mungkin beda lagi gitu kalau mau emang jarang ada orang kayak Asma gitu dia laku dapet penghargaan itu jarang gitu ya dapet award juga gurunya ini nih gurunya Mbak Helvi makili sastrasya Tenggara tapi dia karyanya laku gitu atau kayak Ayu Utami gitu dia menang saya embara karyanya laku banyak orang saya juga buku saya juga gak laku Juragan Haji gak begitu laku dibandingkan buku ketika Mas Gagah pergi ketika Mas Gagah pergi laku cetakan udah 50 cetakan tapi Juragan Haji ya Allah itu buku 2 tahun baru sekali ini kenapa penulis ada curcol ya tapi itu pilihan jadi kalau saran saya ada sekali waktu Agung memilih yang serius untuk menguji kemampuan tapi mungkin kalau untuk cari duit pilih menulis yang populer tapi tidak vulgar tadi itu kan tidak yang yang dapat kayak gitu kita punya penulis-penulis populer yang bagus kalau sekarang kan ada Asma gitu ya kalau dulu itu kita punya penulis populer yang bagus itu kayak Mirawe Margate Velestari itu bagus itu penulis populer tapi berkelas seperti Margate saya kebetulan ngajar sastra populer di UNJ gitu dan di sastra populer itu ya banyak tulisan yang memang bagus gitu bahkan kayak Hilman ya Hilman lupus gitu buat saya itu karya yang bagus gitu dimana kita bisa memotret remaja Indonesia tahun 90-an tahun 80-an hanya dari novelnya Hilman lupus Hilman hari wejaya jadi bahan penelitian gitu jadi gak apa-apa Gung kalau misalnya yang like gak banyak gitu kan kita tahu kecenderungan komunitas berbeda tapi kalau Agung masuk ke komunitas-komunitas yang lain mungkin juga berbeda gitu seperti itu tapi bagaimanapun itu apresiasi mungkin nanti bisa apa ya bukan konsultasi ya tapi mungkin bisa sharing sama teman-teman mungkin yang lebih ngerti sejarah dan novel misalnya atau Agung mau pakai diksi yang lebih berat misalnya dan sebagainya gitu seperti itu oke ini sebelum Tendi mungkin udah nunjuk siapa nih yang raise hand saya mau mengambil nih dua pertanyaan disini dari Amel satu KLV mau tanya untuk penulisan puisi apakah harus selalu menggunakan bahasa baku itu satu kemudian dari Mbak Lilis ada pertanyaan soal editing atau kurasi dalam puisi jadi puisinya pernah di edit tapi setelah di edit dia gak esrek gitu nah itu dua hal itu sebelum nanti Tendi silahkan siapa yang ditunjuk ya belum ada lagi sih Mbak oke ya tadi yang pertama apa ya yang pertama apakah puisi itu nulisnya harus pakai bahasa baku oke jadi dalam menulis puisi tadi saya sudah mengatakan tentang penyimpangan ya penyimpangan nah karena dia penyimpangan itu bisa kita buat main-main artinya apa tidak tidak harus baku bahannya tidak harus gitu jadi misalnya kita menemukan bahasa samsekerta bahasa sama gitu atau kita menemukan kita mau masukkan dialek untuk kekuatan warna lokal puisi gitu memasukkan dialek kekutai misalnya atau kita ingin memasukkan kata-kata apa dan bahkan saya mencoba saya memasukkan dua kata yang tidak pernah ada dalam sastra Indonesia dalam puisi saya dan dicari dimana juga gak ada kata-kata itu kata itu adalah yang pertama vidiara dan yang kedua mahata dengan T2 itu ada di dalam puisi saya yang diterbitkan di mata ketiga cinta terbitkan asma gitu itu dua kata itu saya bikin aja sendiri ya orang sampai sampai cari-cari gitu ini apa sih vidiara nyari di kamus emang gak ada gitu karena kata itu saya bikin sendiri jadi karena boleh menyimpang dalam puisi boleh menyimpang secara gramatikal boleh menyimpang secara perbendaran kata itu jadi asik gitu tapi jangan kemudian anda membuat puisi yang kata-katanya semuanya anda doang yang tahu ya artinya ngerjain itu namanya satu atau dua sih gak apa-apa terus terkait editing gimana kak kalau pas puisi kan terkaitannya istilahnya setiap kata itu udah dipilih banget gitu kan kemudian sudah mewakili rasa sang penyair saat itu ketika diedit ternyata gak asrek gitu nah ini gimana nih dari pengalaman kakak sendiri kalau puisi emang emang suka saya ingat Faiz Faiz agak marah waktu buku puisi dia terbit kembali ya ada satu buku puisi dia yang terbit ulang di hal satu penerbit dan dikasih ilustrasi itu judul puisinya adalah sajak untuk para papa para papa yang dimaksud anak saya Faiz adalah orang-orang gak punya tapi di ilustrasi itu papa itu ini gambar ayah kacau itu langsung semuanya puisi itu maknanya gitu itu dari segi ilustrasi kemudian dari segi editing biasanya kalau puisi agak bawel sih penyairnya karena memang khawatir yang mengedit tidak lebih tahu begitu saya mengalami ketika proses penerjemahan puisi proses penerjemahan puisi juga saya dengan penerjemah saya juga dia gak bisa nangkap maksudnya akhirnya ketika diterjemahkan jadi beda nah jadi sebisa mungkin sering-sering lah dengan si editor dan kalau puisi sebaiknya menurut saya bukan saya tidak menghargai editor ya mungkin nanti dia bisa memberi masukan untuk tipografi karena edit itu kan banyak tapi kalau untuk novel cerpen saya percaya betul dengan editor cerpen apa ya kita kebayangkan yang namanya buku The Old Man and the Sea karyanya siapa tuh yang menang apa namanya menang noble Hemingway ya karyanya Hemingway itu bayangkan dari segini jadi segini di edit sama siapa editor tapi karya yang di edit itu justru yang dapat noble jadi memang kita harus percaya sama editor nah tapi kalau untuk puisi mungkin harus ada dialektika lebih panjang gitu oke ini Fitri Ariyani pertanyaannya mau saya bacakan atau siapkah untuk bertanya langsung boleh dihidupkan Mbak Fitri Ariyani Tendi ini gak mau nanya langsung gak kalau gak saya bacakan tadi ada yang nanya lagi mengenai apakah bahasa daerah tadi sudah saya jawab tapi bukan berarti semuanya pakai bahasa daerah kecuali Anda bikin misalnya puisi dalam bahasa Sunda atau puisi dalam bahasa Jawa itu boleh oke Mbak Fitri mau nanya langsung kah enggak ngangkat-ngangkat nih ngangkat-ngangkat ya oke Kayfi pertanyaan dari Mbak Fitri Ariyani gimana cara memperkaya dan memperkuat diksi dalam menulis novel sehingga indah dan mengalir saat dibaca misalnya menggambarkan suatu kondisi kadang saat saya mulai nulis bahasanya masih datar-datar saja gimana Kak ya kalau untuk novel novel itu kan memerlukan dinamika jadi diksi itu harus juga membangun dinamika dalam novel itu jadi novel itu kebanyakan kenapa novel itu tidak enak dibaca karena datar dan klise pilihan kata-katanya klise dialog-dialognya datar ditambah konfliknya juga udah klise gitu ya jadi lengkap lah sudah gitu jadi sama caranya sama dengan diksi ini hanya bedanya ketika kita menulis puisi kan itu menjadi padat sedangkan di dalam novel novel itu kan memerlukan banyak sekali lanturan atau digresi sehingga diksinya yang penting adalah di beberapa tempat diksinya indah tapi tidak harus dipertahankan seperti itu karena itu nanti menjadi puisi bayangkan kalau di dialognya indah semua gitu ya dialognya puitis semua jadi akhirnya gak ini gak apa gak itu di cerpen saya misalnya cerpen yang dapat penghargaan dari horizon ya jaring-jaring merah gitu ya sebagai cerpen terbaik horizon selama satu dekade gitu ya itu cerpen itu dianggap sebagai cerpen yang puitis nah novel bisa menjadi novel yang puitis tapi ingat gitu jadi bagaimana cara memilih diksinya prosesnya sama perbendaharan kata yang cukup kita punya banyak perbendaharan kata kita selalu memburu kata banyak membaca dan sebagainya kemudian persoalan merangkai disana kemudian membuat diksi-diksi tertentu untuk tokoh-tokoh tertentu barangkali ya karena kan di novel tokohnya banyak jadi tokoh-tokoh tertentu mungkin memerlukan diksi yang lebih kuat tokoh yang ini perlu diksi yang lebih absurd dan sebagainya sehingga novel itu nanti menjadi kaya aduh jadi pengen bikin novel gitu ya seperti itu gitu novelnya menjadi kaya jadi bisa lari ke diksi diksinya itu bisa lari ke alur bisa lari ke penokohan ya itu bisa lari ke latar itu akan menjadi kaya sekali gitu tapi harus beda dengan tuisi sehingga dia menjadi novel yang puitis oke ini Wila Imam mau tanya langsung kah ini ada yang angkat tangan ya mbak oke boleh yang langsung silahkan dari Nuraida Anggla ini habis itu ke Dewi Fatima Nuraida dulu silahkan mbak mbak Nuraida mbak Nuraida atau mbak Dewi Fatima mana yang lebih dulu nih Mas Omar Hadeh silahkan mas ini yang kalau buat yang muslimah ya barangkali berjilbab jadi kalau misalnya mau nanya ya pastikan udah pake jilbabnya gitu jangan pas itu cari jilbab mana jilbab gitu ya pengen interaksi langsung kan itu manfaatnya ikut zoom ya silahkan silahkan Mas Omar Mas Omar gak usah cari jilbab gak apa-apa atau ini nama anaknya mbak silahkan Mas Omar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya untuk kesekian kali ini kali ketiga saya nimbrung disini dengan master-master di dunia literasi Masya Allah jadi pertanyaan saya ke Bunda Helvi itu gini Bun jadi gimana sih kalau kita punya bekal menulis karya ilmiah ya kemudian beralih ke karya sastra atau nah itu gimana cara apa yang bisa kita ambil dari karya ilmiah terus digunakan di karya sastra fiksi atau non-fiksi gitu aja Bun terima kasih ya terima kasih Mas Omar oke Denny langsung ya langsung langsung ya durasi soalnya durasi baik Mas Omar kalau kita punya background sains misalnya menurut saya menarik untuk jadi gini penulis yang paling cerdas adalah dia menulis sesuatu yang dia ketahui yang betul-betul dia kuasai itu dulu jadi kalau kita menguasai bidang yang sains katakanlah misalnya saya nih jurusannya teknik nuklir misalnya di ITB misalnya seperti itu tapi suka sastra maka yang ditulis menurut saya harus ada kaitannya tokohnya misalnya seorang insinyur seorang ahli teknik sarjana teknik nuklir yang mungkin punya mungkin menemukan sesuatu dan sebagainya itu sangat bagus untuk diolah sambil kita masukkan pengetahuan tentang itu saya ingat ketika saya pada suatu hari ada seorang mahasiswa dari MIPA MIPA UNJ jurusannya MIPA dia disuruh dosennya menghadap saya saya tanya kenapa bunda saya ingin bunda menjadi salah satu pembimbing saya untuk skripsi lah kamu jurusannya apa MIPA tapi saya bikin modul dan modulnya itu diantaranya adalah saya bikin novel saya bikin produk produk saya adalah novel dimana novel itu menjelaskan mengenai fisika jadi yang lain mungkin bisa dimatikan dulu dimute dulu dan dimatikan dulu videonya dan itu novel itu untuk dibaca anak-anak SMP SMA remaja jadi dia memasukkan rumusan-rumusan fisika pakem-pakem fisika secara bercerita dalam novel dan itu keren sekali itu menjadi novel remaja yang sangat keren gitu dan saya bilang kamu harus banyak menulis tentang ini itu keren sekali jadi bisa sangat bisa seperti itu jadi buat teman-teman karena biasanya nih orang hukum misalnya orang hukum kayak John Grissom dia kan orang hukum dia nulis novel kaitannya dengan hukum nah kalau background kita apa itu tadi saya bilang kalau misalnya fisika, kimia dan sebagainya kenapa kita tidak perkaya novel kita dengan memasukkan unsur-unsur itu seperti itu iya kayak kemarin si Caca ya putrinya Asma putri Salsa itu dia nulis Fallen For You itu kan remaja tapi karena dia dari lulusan fakultas hukum UI dan dia sangat intens bikin lembaga namanya Hope Helps untuk membantu korban akhirnya dia memasukkan pesan-pesan itu nah ini juga sebetulnya yang menjadi kekayaan tersendiri cara penulis memilih tema yang personal buat dia atau yang paling dia kuasai karena itu bisa menjadi ciri khas kita dimana orang-orang kalau mau novel-novel yang tentang apa namanya tentang industri ini atau novel tentang fisika novel tentang kimia novel tentang itu tentang hubungan internasional itu biasanya kita selalu ketemu dengan orang-orang yang menulis novel tentang itu oke ini ada Mbak Dewi Fatima nih udah nih udah siap Mbak Dewi atau Mbak Nuraida iya nih nyari jirbab dulu katanya pas mau raise hands ya udah langsung oke raise hands udah langsung jirbabnya ready tapi Denny kalau kakak kalau acara apapun kalau pakai zoom emang udah kayak gini udah rapi satu ke bawah udah rapi kalau tiba-tiba berdiri dan sebagainya terapi terima kasih ya Mas Omar ya iya inget pengajian sama Mas Ipo gitu kan sama Ustadz itu apa UAS sama UAS kan adek kan hidden kan gitu ya kamera juga di iniin kan eh tiba-tiba di mention iya Mbak Asmana dia barangkali mau nanya aduk gitu ya untung udah siap gitu pakai jirbabnya oke Mbak Nuraida kali ya Mbak Nuraida oke makasih ya Mas Omar ya Mbak Nuraida silahkan habis itu ke Mbak Rahmi Mbak Dewi ya ya semangat Mas Omar untuk terus Mbak Dewi hilang Mbak Dewi hilang ada ada tuh Mbak Dewi ada iya Mbak silahkan Mbak ayo Tendi mau wujud dibilang ini dibilang ini silahkan Mbak siapa dulu nih ayo Mbak Dewi oke oh iya Bunda Elvia Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh begini Bunda saya ada calon novel judulnya Usai Bercerai itu udah masuk terbanyak di KBMF selamat selamat intinya disitu menjelaskan bagaimana hukum-hukum perceraian dalam Islam jadi nanti menyorot tentang hukum fikirnya nah kemarin dari pembaca itu ada request untuk membuat kan saya bikin cerita dari pofsi laki-laki ada request untuk membuat point of view dari si perempuan saya sempat bingung nih mau modelnya bentuk apa kalau masih dalam bentuk cerita kayak gitu saya belum bisa menyamar jadi dua orang karena kalau point of view yang berbeda dengan situ pandang aku kan paling tidak harus punya adiksi yang berbeda bahasa-bahasa yang berbeda kayak gitu akhirnya kemarin pilihan saya jatuh pada memilih model bentuk ceritanya seperti puisi tapi gak puitis-puitis amat gitu mungkin saya bisa kasih pertanyaannya apa nih piaan atau akuan ininya penokohannya piaan atau akuan aku aku contohnya kayak gini bunda sudut pandangnya kayak gini bersabarlah duhai maisa bukankah ini hanya persoalan dunia persoalan dunia yang remeh dan sementara bertakwalah wahai maisa bukankah beberapa sohabiah di masa lalu juga merasakan pahitnya rumah tangga nah seperti ini apakah puisi atau bukan oke terima kasih Mbak oke jadi itu semacam solilok ya jadi kayak bicara dengan dirinya jadi monolog interior jadi kayak bicara pada diri sendiri bersabarlah nyebut namanya tokohnya gitu kan bukankah ya seperti itu itu bukan puisi tapi itu lebih ke dialog diri jadi solilok saran saya kalau Anda mau membuat sebuah novel dengan sudut pandang yang banyak secara cerdas dan menarik itu baca surga yang tadi rindukan Asma disitu soalnya itu keren banget ya dari mulai judulnya waktu istana kedua dulu kan judulnya istana kedua ya itu dia ini saya sendiri masih belajar dari Asma nih dia mengelola sudut pandang point of view itu dengan cara cepat sekali gitu dan itu hanya bisa dipelajari ketika kita banyak membaca karya orang lain dan kemudian berlatih itu dari beberapa sudut pandang itu tapi kalau Anda hanya kalau Anda pakai akuan itu secara otomatis sudah membatasi tetapi kalau Anda membagi babnya ini akuan tapi ini toko pria kemudian Anda bagi lagi ini akuan ini toko wanita itu sama dengan pada sebuah kapalnya Enhadini pada sebuah kapalnya Enhadini seperti itu gitu ada si perempuan si laki-laki dua point of view itu juga bisa tapi harus jelas tuh ya dengan penggunaan bahasanya ya kak ya betul jadi memang harus lebih 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 apa namanya coba cari buku-buku yang seperti itu bukunya Romo Mangun Wijaya juga seperti itu apa Burung-Burung Manyar itu juga beda kemudian beberapa bukunya Umar Kayam Para Priyai itu juga bab ini babnya Lantip bab ini babnya siapa itu bisa gitu tapi kita harus banyak baca novel seperti itu jadi kita tahu bagaimana cara membaginya nah kalau yang tadi dicontohkan itu adalah solilok solilok tiap tokoh boleh saja tidak masalah nah kira-kira kita mau seolah-olah jadi bertanya pada diri sendiri atau seolah-olah kita buat lebih puitis itu tidak masalah semangat ya menulisnya terima kasih Bunda tapi itu menarik sekali loh bicara tentang perceraian kemudian ada solusi secara Islam sebenarnya seperti apa sih prosesnya dan sebagainya kita butuh buku seperti itu mungkin kalau buku syariah mungkin orang agak malas baca tapi kalau jadi kelas dalam novel ya cuma pesan saya satu aja mungkin jangan terlalu menggurui jadi kalau novel-novel yang agamis kita usahakan pesan-pesan itu sampai melalui dialog gitu selalu ini sama sih kayak cerita anak juga gitu jadi bagaimana kalau cerita anak kan kadang-kadang suka ditutup nilai moral dari cerita ini adalah nah itu biar gurunya aja tapi anak-anak kan gak usah ini gitu gak usah tahu gitu ya jadi anak-anak tahu dengan mendengarkan ceritanya seperti itu iya baik iya tendi berikutnya makasih Kefi tendi berikutnya Mbak Nuraida Anggreni silahkan Mbak ketemu Jidbab ya Mbak kalau enggak Mbak Rami dulu deh silahkan Mbak Rami ini kita tinggal 4 menit ya jadi singkat padat ya langsung biar jelas iya oke Mbak Rami iya terima kasih Assalamualaikum Mbak Elvi dengan gue Dasma saya bunda nih enggak enggak apa-apa enggak saya kangen sama Elvi dulu kita pernah ketemu waktu di Tunter oh karena temen jadi dipanggil karena temen dipanggilnya bunda ya apa kabar nih Alhamdulillah iya waktu itu kita sama-sama belajar ya iya gimana Mbak Rami boleh jadi gini ini pertanyaan titipan anak saya dia tuh menanyakan kan bunda kan sebagai juri perlombaan nah itu kan perlombaan karya sastra apa sih indikator utama penilaian bunda sebagai juri lomba menulis atau lomba membaca lomba menulis karya sastra oke nah apa penilaian atau indikator utama penilaian bunda sebagai juri untuk para pemenangnya mengingat begitu banyaknya gaya-gaya bahasa yang ditampilkan oleh si peserta itu aja sih terima kasih bunda assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke salam buat anaknya intinya yang pertama kalau lomba ya satu kalau dicerita atau puisi atau apa satu lomba itu sesuai dengan tema yang ditentukan oleh panitia jadi jangan keluar dari tema yang ditentukan panitia kemudian yang kedua kalau dia cerita yang mengadakan adalah tergantung nih lembaganya apa gitu kalau yang mengadakan misalnya lembaga di DKI Jakarta maka masukkan unsur lokal DKI gitu kalau yang mengadakan misalnya lembaga kerjasama Indonesia dengan Korea masukkan unsur Korea disitu seperti itu kemudian yang ketiga adalah jangan idenya jangan kelisel idenya harus beda kalau bisa nih kita belum pernah nih membaca buku yang kira-kira seperti itu atau membaca ceritanya seperti itu jadi ide kita fresh fresh beda gitu kemudian yang keempat pesan di dalam cerita itu sampai tanpa menggurui jadi kadang-kadang kita suka gak bisa membedakan antara bikin novel sama bikin hutbah atau bikin cerpen sama bikin hutbah Jumat gitu nah seperti itu itu harus beda kemudian yang terakhir adalah sangat tergantung pada teknik penceritaan dia semakin sering dia ikut lomba akan semakin baik seperti itu akan semakin baik ya tentu saja kalau kita mau bikin lomba misalnya yang mengadakan lembaga Islam ya ada rujukan Qur'annya ada rujukan hadis semakin bagus entah itu dalam dialog dalam apa jadi benar-benar lihat siapa yang menyelenggarakan lomba kemudian kalau bisa lihat jurinya karena ada kalau kita tahu jurinya itu menarik karena juri punya selera yang berbeda dulu waktu saya ikut lomba misalnya ikut lomba cerpen misalnya juri almarhum Hamzat Rangkuti dia orang yang sangat realis dalam penjuri yang dia suka cerita-cerita yang realis tapi kemudian jurinya Seno Gumira Ajidharma yang juara satu di Seno bisa jadi cuma juara harapan di Hamzat Rangkuti tapi yang juara satu di Hamzat Rangkuti bisa jadi gak menang di Seno jadi seperti itu jadi harus bisa membaca itu semua banyak lagi ada lagi beberapa aspek yang lain tapi kurang lebih kira-kira begitu ya Rahmi ya oke sampai ketemu lagi ya Rahmi ya mudah-mudahan nanti kita ketemu kok lain lagi ya tadi kata Tendi satu lagi atau gimana Kak Evi ke Mbak Hernita silahkan Mbak Hernita Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pertama sekali kita jadi ikut bahagia nih ngeliat Mbaknya cerah gitu ngeliat kita gitu pertama sekali ikut langsung biasanya lewat FB saja yang mau saya tanyakan begini Bunda saya seorang guru SD saat menulis novel soal percintaan jadi disinggung kalau bisa ya jangan percintaan dunia anak saja karena dunia anak itu lebih dekat kepada saya gitu terima kasih gimana menurut kakak gitu ya oke tergantung segmen kita mau menulis untuk segmen apa kalau kita menulis untuk anak-anak pasti kita menulis cerita anak tentang persahabatan petualangan cinta kepada orang tua alam dan sebagainya tapi ketika kita menulis untuk remaja barangkali untuk SMA mungkin ada sisi-sisi naksir-naksiran tapi kemudian kita arahkan supaya anak-anak itu tahu bagaimana batas-batas hubungan ketika mereka belum menikah ya seperti itu nah kalau mau bikin novel yang lebih dewasa tentang pernikahan seperti ASMA misalnya itu juga boleh jadi tergantung segmennya segmennya kalau mau hernita mau menghususkan diri menulis cerita anak tulis cerita anak saja semuanya tidak apa gitu jadi benar-benar tergantung kepada kita kita mau memilih segmen yang mana sebagai andalan kita segmen kita yang mana nah kayak ASMA ASMA jelas nih segmennya dia memilih segmen utamanya adalah remaja dewasa remaja dan dewasa terutama perempuan misalnya nah saya saya memilih segmen saya adalah orang-orang yang sangat suka sastra daripada yang lebih nge-pop ASMA memilih yang lebih nge-pop tapi sama-sama kita berusaha untuk bikin yang bagus jadi ini segmen tergantung kita ingin yang seperti apa jadi hernita bebas memilih nah kalau hernita merasa sangat kurang bacaan anak saat ini dan terlalu banyak bacaan anak yang dari luar komik-komik dan sebagainya ingin berkontribusi menulislah cerita anak karena para penulis cerita anak menurut Putu Wijaya itu adalah para pahlawan sejati ya penulis cerita anak ini karena cerita anak itu akan mempengaruhi dia 25 tahun ke depan itu hasil penelitian David MacLillan aku ambil dua-duanya ya kak jadi nulis cerita anak juga tapi kalau misalnya mbaknya tertarik kepada persoal jadi untuk yang istilahnya apa ya terkait dengan sebagai guru nulis cerita gak ada yang marang gitu untuk menulis yang lain-lainnya juga gitu ya oke Kak Evie ini satu aja nitip ya Tendi yang resen sudah kan masalah POV dalam puisi itu pertanyaannya Mbak Lilis itu kayaknya menarik tuh ya ada POV gak sih dalam puisi point of view dalam puisi point of view dalam puisi biasanya biasanya puisi itu kalau saya saya selalu pakai kata kau ada point of view bisa aku bisa diaan bisa diaan gitu seperti itu jadi gak masalah gitu tapi kebanyakan biasanya sih yang langsung kena biasanya memang hanya dua itu gitu akuan atau diaan gitu seperti itu tapi kalau kakak sih ngambil sudut pandang aku lebih lebih langsung masuk kelihatannya ketimbang diaan tapi kebanyakan ya antara dua itu aja oke jadi tetap bisa diperhatikan ya banyak banget sebetulnya kita kaya banget ya hari ini ya Tendi ya terima kasih Mbak yang sudah bertanya buat teman-teman yang saat ini baru menyaksikan live-nya di komunitas bisa menulis ya di grup boleh baca puisi ya nutupnya ya boleh boleh sebentar kan harus banget itu harus banget udah pilih puisinya ya jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih ikutan di komunitas bisa menulis di grup saja ya next kalau bisa saya yakin Mbak yang tadi bertanya pasti rasanya beda kan bisa nanya langsung ya kayak bertatap muka gitu ini bagian dari membangun atmosfer jadi lain kali bisa juga ikutan yang di zoom dan langsung udah siap dengan jilbabnya jadi begitu raise hands begitu bertanya ya langsung bisa ini gak nyari-nyari jilbab mana jilbab mana dulu ya oke Kak Evi mau baca puisi ya nah sebelum itu jangan lupa buat teman-teman supaya kita dapat ilmu lebih banyak dari Mbak Helvitiana Rosa bisa di follow Instagramnya di follow Youtube-nya juga bisa follow Asma Nadia juga Alhamdulillah baru aja Alhamdulillah baru aja upload vlog ke penulisan vlog menulis kelima di Youtube channel Asma Nadia mudah-mudahan manfaat ya oke saya kira itu kita tutup dengan kita foto bareng dulu Pak Evi baca puisi dulu ya baru nanti kita foto bareng ya yang lain sambil sambil biar ada kenangan sama ini kakak adik penulis ini ngumpulinnya susah-susah gampang ya biar ada kenangan bareng yang di zoom bisa mulai ayo cari jilbabnya dulu sambil kita dengarkan puisi dari Mbak Helvitiana Rosa Kak Evi thank you banget by the way salah satu yang adik pengen ten mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngundang Mbak Helvit lagi Mbak Helvit itu punya apa ya ibaratnya punya kenangan banyak sekali dengan sasrawan-sasrawan Indonesia gitu dan sebagian diantara mereka udah gak ada jadi aku sempet nginep dan kita ngobrol sampai pagi sampai jam 5 pagi tidurnya malah setelah jam 7, jam 8, jam 9 dan itu banyak sekali hal-hal tercacar yang kayaknya asik deh kalau kita gali gitu jadi kapan-kapan KBM kita undang misalnya kayak Hilman mungkin untuk bicara soal Arswendo gitu kan Mbak Helvit untuk bicara siapa gitu loh sehingga kita gak lupa juga gitu loh dengan mereka dan bisa belajar jadi menghadirkan mereka terutama yang udah gak ada oke KM Helvit puisi apa yang mau dibaca Begitulah kisah kita menutup mata untuk selama-lamanya oke silahkan Begitulah kisah kita menutup mata untuk selama-lamanya aku akan bergegas meninggalkanmu semua jejak bayangan dan gurat kenangan itu tak akan ada pintu jendela atau satu celah pun untuk kembali kita mungkin hanya akan melihat satu sama lain dari jauh sambil menyeduh secangkir kopi berisi mimpi masing-masing jalan kita adalah simpang empat yang terlalu ramai oleh harapan dan ucapan terima kasih kau terlalu baik katamu tapi kau berpura tak tahu bahwa cinta selalu jadi pembuka bagi semua jalan kebaikan yang terjal dan mendaki itu di pelupuk mataku seorang gadis bergelayut manja padamu sambil melambai-lambaikan hatinya yang berwarna-warni malam yang bimbang berhenti mencumbu purnama di baris-baris kidungmu rindu tersengal-sengal diterjang kenyataan lari tertatih-tatih terkapar dan bersembunyi di halaman-halaman novel cerpen dan puisi begitulah kisah kita menutup mata untuk selama-lamanya depok 2016 terima kasih akan dimaknai dicari maknanya kemudian tadi bisa memburu buku-bukunya Bunda Helfi Canerosa bisa memburu juga buku-buku terbitan KMO KMO Publishing dan Asma tadi Mbak Helfi bilang soal bermain dengan sudut pandang Asma termasuk penulis yang tidak bisa bermain dengan satu tokoh narasih satu tokoh jadi kalau diaan diaan banyak kayak di sehidup sesurga ada Erli-nya ada bukan Erli disitu ya Diah Ayu kemudian ada dari POV laki-lakinya dibidadari untuk dewa juga seperti itu baik teman-teman semua jangan lupa bagian dari apa ya bagian dari belajar lebih ya bangun apa ya bangun lebih dekat hubungan dengan para penulis ya dengan memfollow sosial media mereka termasuk YouTube channelnya dan banyak hal termasuk terkait puisi yang sudah Mbak Helfi Tiana Rosa bagikan di YouTube channelnya juga terima kasih dan mohon maaf ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan terus kemudian jawaban yang tidak tuntas mudah-mudian kita nanti ketemu lagi insya Allah mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa dijawab pertanyaannya karena tadi banyak banget tapi sebagian mungkin bisa melihat lagi live ya rekaman ini di KBM di komunitas bisa menulis di grupnya karena ada yang bertanya tapi sebetulnya udah dibahas sama Mbak Helfi di depan kita foto bareng dulu ya Tendi ya ya oke terima kasih semuanya jangan lupa pekan depan Kamis sama Ika Natasya setelah itu hari apa ya sama Dilestari ya jadi silakan di booking tuh zoomnya kalau misalnya meledak ya biar bisa interaksi langsung dengan para bintang kita ya silakan silakan sama Mas Bahreng seperti biasa silakan di hidupkan dulu untuk kameranya ini fotografer kita Kak kalau di belajar dari bintang ya Mas Bahrul ya salam literasi oke hitungan tiga ya satu dua iya oke tahan sebentar ada beberapa slide ya sebentar ada empat nih ternyata kita masuk ke slide yang kedua oke hitungan tiga lagi salam literasi satu dua oke kita masuk ke slide yang ketiga banyak ini ini luar biasa malam hari ini ya sampai seratus full oke slide yang ketiga siap-siap hitungan tiga satu dua oke satu lagi ini belum pada diaktifkan ya yang semakin disini ya oke satu lagi siap satu dua oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati